Intro Menghadapi masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT. Kereta Api di Frame 4 Tanjung Karang menyediakan 23.000 lebih tiket perjalanan dengan kereta Kuala Stabas yang sudah mulai dijual hari ini. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru yang mulai akan berlangsung pada tanggal 21 Desember ini, PT. Kereta Api Indonesia telah melakukan penjualan tiket perjalanan sebanyak 90% dari jumlah tiket yang disediakan yakni sebanyak 40.000 lebih. Manager Humas PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang, Ashar Zaki Asyari, mengatakan pihaknya mulai membuka penjualan tiket perjalanan menggunakan kereta api Kuala Stabas sejak tanggal 14 Desember ini dengan jumlah tiket sebanyak 23.000 lebih. Zaki menambahkan, untuk perjalanan menggunakan kereta api Raja Basa, PT. KAI memastikan tiket pada tanggal 21 Desember hingga 4 Januari dipastikan Ludes terjual dan hanya menyisakan 10% tiket yang tersedia. Tanggal keberangkatan di Natal Tahun Baru ini, masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT. KAI mulai dari tanggal 21 Desember hingga 7 Januari mengadakan masa operasi angkutan Natal dan Tahun Baru. Di mana KA Raja Basa sudah dijual pada bulan November lalu dan posisinya saat ini KA Raja Basa menjualan di atas angka 90%. Dari tanggal 21 Desember hingga 4 Januari, KA Raja Basa tujuan Tanjung Garang Kertahapati itu sudah terjual habis. Masih tersisa di tanggal 5 sampai tanggal 7 Januari 2024. Masyarakat bisa melakukan pembelian tiket secara online atau dengan datang langsung ke loket pembelian yang ada di stasiun serta diimbau selalu mempersiapkan diri dan kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.